So what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog Jadi hari ini kita bakal jajal GoPro kita nih Yang kemarin kita udah unboxing Dan sekarang kita lagi ada di sewan tangga asem Kita akan coba kameranya dengan bersepeda nih Sekarang di samping kita nih udah ada sepeda Jadi nanti kita ketika bersepeda Kita akan rekam dengan menggunakan kamera GoPro Ini kameranya udah ada disini Dan kita juga udah beli tongsisnya ya Ini bisa liat disini maju Jadi ini tongsisnya kayak gini Nanti kita akan pasang Cara masangnya juga cukup mudah Kalau ini terpisah guys dapetnya Jadi ini beli sendiri lagi Ya ini bisa dipanjangin kayak gini Nanti ininya kita akan buka dulu Lalu kita akan taruh seperti ini Kalau udah kita colokin lagi kesini Nah bisa Nah nanti jadi kita akan Nge-vlog seperti ini Ya ini juga nanti kita bisa panjangin Tapi harus dicopot dulu Jadi ini bisa dipanjangin Nanti kita akan nge-vlog seperti ini guys Oke mau tau gimana soalnya Ini dia Nah oke guys Jadi sekarang kita udah sama kamera GoPro-nya disini Dan sekarang kita akan siap-siap Untuk naik sepeda dengan menggunakan GoPro Oke yo Nah jadi sekarang kalian udah ngeliat GoPro-nya nih guys GoPro-nya disini nih Dan sekarang kita lagi sepedaan Di pinggir kalis Cisadane Ini samping kali kita nih Cisadane Dan ini memang untuk Jalanannya tuh untuk jogging atau naik sepeda Kayak gitu karena ditutup untuk motor Gak bisa lewat kesini Jadi bisa kita manfaatkan Untuk berolahraga seperti ini Dan sekarang kita akan menuju Ke kelenteng Chosubyo Dengan menggunakan sepeda nih Kalau biasanya kita jalan-jalan itu Kesana dengan menggunakan motor Tapi kali ini kita akan Coba untuk menggunakan sepeda Oke ini kita lagi sambil Jalan-jalan menikmati Alam sekitar Nah kalian bisa liat kan Dari kamera ini tuh Kayak gimana sih Coba kalian liat Bagus gak Secara gimbal Dan ini juga suaranya Langsung dari kameranya ya Jadi gak kita Cut atau menggunakan mic kayak gitu Ini langsung Kamera GoPro-nya yang merekam Baik dari segi gambar Maupun dari segi suara Kayak gitu Oke ini kita masih Jalan-jalan aja dulu guys Untuk melihat Pemandangan Sekitar gitu kan Ya kalau kita lihat disana Itu banyak yang Sedang lagi pada mancing ya Sepertinya ya Jadi memang sekarang lagi musim hujan Dan debit airnya juga Lumayan cukup Tinggi gitu Kita bisa liat Agak sedikit Banjir atau air yang penuh Nah seperti biasanya Kalau biasanya itu agak Sedikit kering Jadi Batu-batuannya itu Kadang Masih suka keliatan guys Kayak gitu Oke ini kita masih Kayu aja sepedanya Dan kita coba Tambah Kecepatan ya Di sini kita lihat juga masih Ada anak-anak yang Sedang Berolahraga Main bola guys Kayak gitu Karena ini lumayan Asik tempat ya Sepi gitu kan Dan bisa untuk Kita main Kayak gitu Oke Kita disana ada anjing guys Oke Segitu dulu ya Kita akan melewati Sebuah tangga Jadi kita harus matikan dulu sebentar ya Nah oke guys Baik lagi Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita Dan sekarang Gue ditemannya oleh Willy Asik ini adalah mahasiswa baru Dimana? Di Universitas Bunda Mulia Yang ada di Alam Sutra Kita lagi bantu Untuk Videoin ya Tadi itu yang di awal-awal Itu menggunakan Kamera Sony A6400 Tapi kali ini Yang sedang kita rekam ini Itu menggunakan GoPro Maksudnya Kayak gitu Ya Kalau secara kualitas Jangan dibandingin lah Dari segi harga juga kan Sudah pasti berbeda Gitu kan Ini perjalanan kita Lumayan Jauh juga ya Willy Kalau kita naik sepeda nih Tapi Enaknya tuh lebih santai kita Lebih bisa menikmati Alam Kayak gitu kan Karena di samping-samping kita juga Kali nih Agak basah Untungnya hari ini cerah ya Jadi kita bisa Sepedahan Karena Beberapa hari kebelakangan ini Itu cuacanya Hujan terus Kalau sore Jadi sekarang ini ada Matahari Kita bisa nge-vlog hari ini Sekarang coba kita Test speed ya Willy Kita akan coba Lebih kenceng gitu ya Kira-kira kayak gimana sih Ayo coba Apakah dia Masih stabil Tapi kayaknya sih Untuk suara Kayaknya dia Akan bijlek ya Karena Banyak angin Ini tongsisnya Lumayan panjang Jadi kita bisa mainin Enak dimainin ya Coba kita Lihat Cara depan sana Nah Ini dari depannya nih Pemandangan dari depan guys Balik lagi Kita lihat disana Ada yang Sekiranya lagi memancing Kalau ikan disini Gak tau ya Ikan apa gitu Kita lihat Ada yang lagi mancing guys Bapak-bapak Mantap Wow Cabe juga ya Kita menambah kecepatan Dan sebentar lagi Kita akan Naik ketanjak kan Will ya Nah ini juga Hati-hati nih Jalannya agak blok Belum Tanjakan guys Oke Kita Taruh dulu Gini Nah sekarang kita akan coba Tes lagi Jalannya ya I will Ini agak Ribetan ya Karena kita Pusisinya menunjuk Nih Bisa Oke kita naikin lagi Will juga lagi Pegang kameranya Mas ya Oke ini Setengah perjalanan lagi Kita sudah berada di Komplek Taman Makam Rau Kucing Jadi sebentar lagi Kalian akan melihat beberapa Kuburan-kuburan Chinese Kayak gitu Will ya Karena kita juga Alamat Chosub Dekat di Taman Makam Rau Kucing Kayak gitu Oke Selilingnya Atau di Belakang-belakang sana Sudah Kuburan-kuburan Chinese Kayak gitu Jadi Ke depan tuh Ini jalanan kita tampak Dari depan Ini ada kambing-kambing juga guys Yang dibiarkan secara Lihat Mencari makan Oke ini Masih Jalan terus Kita Menurut kalian Gimana sih Kualitasnya Ya kalau dibanding HP sih Sama-sama lah ya Tapi ini karena Kamera action Gitu kan Jadi ini Lebih diprioritasin Kayak gitu Wow Jadi sekarang Pembelajarannya Gimana Masih online Masih online Pembelajarannya Masih online Belum tau Sampai Kapan Tapi Tugas-tugas Banyak gak sih Tugas-tugas Banyak Nah Will ini Ngambil jurusan apa Will Desain komunikasi visual Desain komunikasi visual Atau di cafe Mirip-mirip Sama gue Itu ilmu komunikasi Tapi Peminatannya Ke film Biasanya tugasnya Tugasnya tuh Ngapain aja Will Gambar Gambar Gambarnya itu Masih Sketch Atau Udah menggunakan Apa tuh namanya Laptop Atau PC gitu Wattpad Wattpad Pen tablet Pen tablet Gitu guys Desainnya masih manual Karena masih semester-semester Awal Kali Gitu ya Jadi gambarnya juga Masih pake Kertas Mungkin ada anak Dkv juga Disini Coba Tulis pengalamannya Di bawah Biar Will ini Yang masih junior Bisa lebih Semangat Kuliahnya Kenapa Ngili di UBM Karena jurusannya Ada disitu Atau gimana Karena jurusannya Ada disitu Karena jurusannya Disitu ya Jadi selama ini Belum pernah Datang ke kampusnya Belum Waktu Awal masuk doang Awal masuk doang Itu ngapain tuh Pembekalan Pembekalan gitu Doang Iya Pembekalan Sama foto Karya Foto kartu Mahasiswa Wow Tapi Dengan kondisi Seperti ini Enaknya apa tuh Kalau pembelajaran Di rumah Soalnya Kalau gue nih Udah gak kuliah guys Udah lulus Jadi udah gak sekolah juga Jadi udah gak Melakukan PJJ ya Pembelajaran Jarak jauh Kayak gitu Itu enaknya apa sih Biasanya Kalau gitu Jadi gak terlalu Fokus di jalan Tapi Secara internet Kuat gak tuh Internet Kuat aja Itu pake kuota Ada itu Kuota Kuota belajar Oh Di subsidi Kuota belajar Iya Itu berapa giga 30 giga 30 giga Untuk satu bulan Dan selama ini Pembelajaran itu Menggunakan Apa tuh Zoom kah Google Meet kah Menggunakan Google Meet Google Meet Kayak gitu guys Tapi So far Ngerti apa yang diajarin Jadi Jadi ada plus minusnya juga Kalau Mungkin kalau Tatap muka langsung Itu bisa lebih fokus Bisa lebih Ngerti apa yang Diajarin oleh dosen Tapi kalau PJJ itu Banyak Gangguan godanya juga Kadang kita Buka-buka Tab-tab yang lain Terus Keadaan Sekitar rumah Mungkin ngantuk Panas Atau terlalu dingin Kita gak ada yang tau guys Kayak gitu Kita masih Berada di Komplek Taman Makam Lalu Kucing Dan sebentar lagi Kita akan Memasuki GBK Kalau orang sewan Pasti tau Yaitu Glora Bungkokun Kayak gitu Tempat biasa Dimana kita Main layangan Ya Kalau kalian ngikutin Kalau vlog edisi Main layangan Kalian pasti tau nih tempatnya Nih Go guys Nah disana juga lagi Ada banyak nih yang main bola Semangat terus Yang main bola Oke kita lanjutkan Perjalanan Lagi Kira-kira Sekarang kita Sampai Kita terus Kayu Sepedanya Nih guys Dari tadi Nah Pergantian Siklusnya nih Kita kayaknya Sekarang kita itu Backlight Ya Karena mataharinya Itu berada di Belakang kita Guys Jadi Nggak tau nih Gelap atau gimana Kita belum bisa Lihat Karena ini kan On record terus Kayak gitu Nanti Pas sampai di Kontengnya Kita akan Lihat Hasilnya Kayak gitu ya Oke Terap semangat Sebentar lagi Guys Sudah Masuki Komplek yang terakhir Jadi depannya Sudah Memukiman Memukiman warga Seperti itu ya Kita Nggak tau nih Di Gunci Atau nggak Terbang Kita Sedikit lagi Kita Sampai Guys Banyak yang Berlalu lalang Juga Di Subway Dan Yang ketiga Kita Sampai Ya Akhirnya Kita Sudah Berada Di Film Teng Studio Sudah Sampai Kita Kita Masuk Dulu Kalian Untuk Diserat Wil Ya Tapi Ini Dikanti Gak Ya Coba Lihat Wil Ini Kita Udah Ada Di Untuk Gerbangnya Dan Akan Dicek Dulu Apakah Di Bukan Jatuh Nggak Oke Enggak Jadi Kita Bisa Masuk Ke Dalam Cepain Matam Kawak Kucing Oke Kita Masuk Dulu Oke Kita Udah Sampai Disini Kita Akan Tawa Sepeda Dulu Oke Oke Guys Kita Udah Sampai Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Dulu Nah Oke Guys Jadi Tadi Kita Udah Lihat Hasilnya Dan Menurut gue Tadi Hasilnya Udah Lumayan Oke Stabil Juga Tapi Dari Segi Suara Memang Agak Sedikit Sember Tapi Lebih Mending Ini Dibanding Kalau Kita Pakai HP Dan Sekarang Kita Udah Ada Di Jalan Teng Coba Lari Speed Stabilisernya Kayak Gimana Oke Gimana Menurut Kalian Lari Lari Kayak Gitu Guys Nah Oke Guys Jadi Tadi Kita Udah Coba Gopo Sambil Kita Sepedakan Jalan Dan Lari Menurut Kalian Kayak Gimana Nih Coba Komentar Di Bawa Nanti Kita Akan Coba Dengan Di Bawa Air Kayak Gimana Karena Sekarang Kolam Renang Masih Tutup Mungkin Nanti Kita Akan Coba Di Laut Atau Di Lain Tempat Oke Untuk Suara Mungkin Kita Perlu Clip On Lagi Karena Ini Suaranya Agak Sedikit Sember Jadi Itu Dulu Aja Review Kali Ini Kita Ketemu Lagi Video Selanjutnya